Oke kawan, di video saya kali ini saya akan mereview pohon ingas Pohon ingas ini sangat berbahaya kawan Apalagi getahnya saat terkena kulit kita akan merasa sangat gatal Untuk yang sensitif mungkin agak sedikit lama sembuhnya Dan seperti inilah contoh pohon ingas Kulit luarnya sedikit mengelupas-ngelupas seperti ini Ini pohon ingas Hindari pohon ini jika ke hutan Karena pohon ini sangat bahaya Getah yang ditimbulkan membuat kulit kita gatal Dan saya akan berikan contohnya untuk daunnya atau pohon ingas yang masih kecil Kita coba cari Karena disini masih banyak pohon ingas Tidak susah untuk mencari pohon ingas Mari kita coba cari Daun ingas Ini tadi Ini yang masih besar ya kawan Yang sudah besar pokoknya Kita coba cari contoh yang kecil Untuk kita lihat daunnya seperti apa Nah inilah Daun ingas Daunnya panjang Dan ramping ya kawan Seperti ini Ini Pohon ingasnya masih kecil Bisa dilihat Daunnya seperti ini Ini daun ingas Untuk getahnya sendiri Biasanya kalau yang baru muncul dari pohon warnanya agak kecoklatan Kuning-kuning coklatan Kita coba cari Tadi saya coba gores Ini kita coba lihat Seperti ini getahnya Agak kuning kecoklatan Yang seperti ini Untuk yang kering Hitam ya kawan Warna getahnya Bisa dilihat Kita coba cari lagi Getahnya yang Disini masih banyak ingas Nah ini yang Getah yang sudah kering Jika terkena kulit Akan terasa sangat gatal Apalagi kulitnya yang sensitif Mungkin akan Sedikit lama sembuhnya Ini bisa dilihat Getahnya Warnanya Agak Coklat-coklatan Kuning kecoklatan Yang baru keluar dari Pohonnya Dan ini yang Sudah Kering Untuk daunnya yang sudah kering pun Seperti ini Saya tidak cari daun yang sudah kering Dari pohon Seperti ini pohonnya Daunnya yang sudah kering Pohon ingas Disini masih banyak Pohon ingas Saya dilihat Masih banyak lagi Masih sekali Pohon ingasnya Seperti ini Pohon ingas Ini masih Kecil Pohonnya Ini yang besar Contohnya seperti ini Bagian kulit luarnya Banyak menglupas Seperti sisi ya kawan Bisa dilihat Seperti ini pohon ingas Dan ini getahnya Yang sudah Kering Bisa dilihat Warnanya hitam Oke Mungkin sekian video dari saya Semoga membantu Dan banyak menambah Awasan Anda Terima kasih